Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat youtube yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengulas tentang komponen PTC. Agar sahabat mengenal apa itu PTC, silahkan simak videonya sampai selesai. Cekidot. Halo sahabat youtube yang budiman, sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan selalu setia di channel ini. Untuk yang belum silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat langsung tahu saat saya upload video terbaru. Jika dirasa bermanfaat silahkan like and share. PTC adalah kependekan dari positif temperatur koefisien. PTC adalah sebuah resistor yang nilai hambatannya dapat berubah oleh suhu. Jika suhu di sekitar PTC tersebut semakin tinggi maka hambatan PTC akan semakin tinggi pula, sebaliknya jika suhu di sekitar PTC makin rendah maka akan semakin rendah juga hambatan PTC tersebut. Jadi, bisa dikatakan kalau PTC adalah kebalikan dari MTC. Untuk mengetahui apakah PTC rusak atau dalam keadaan baik, sahabat bisa mengukurnya menggunakan multitester atau multimeter analog maupun digital. Jika dalam pengukuran terdapat hambatan yang sesuai, maka PTC tersebut dalam keadaan baik. Tapi jika hambatan tidak sesuai atau malah tidak terdapat hambatan sama sekali, maka PTC dikatakan rusak. Sahabat dapat memanaskan bodi PTC, misalnya dengan mendekatkan pada solder panas, setelah dipanaskan beberapa saat, sahabat bisa mengukurnya. Jika PTC dalam keadaan baik, maka hambatan PTC akan naik. Namun jika hambatan tidak berubah, maka PTC patut dicurigai. Komponen PTC ini dapat sahabat jumpai pada rangkaian elektronik seperti pada TV, mesin LAS, power supply, pada kulkas, kompresor, dan lain-lain. Simbol PTC, seperti terlihat, hampir sama dengan simbol MTC, yang menbedakan adalah. Di simbol PTC ada tanda plus, sedangkan di simbol MTC ada tanda minus. Kegunaan PTC PTC banyak kegunaannya seperti untuk pemutus arus listrik pada kompresor banyak diterapkan pada kulkas dan AC dan sebagai pembatas lonjakan saat power supply start contohnya pada televisi, mesin LAS, dan lain-lain. Demikian sahabat, ulasan saya mengenai PTC, semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.